Nah David ini katanya kalau mau beli minyak goreng curah ini harus menggunakan aplikasi peduli lindungi nih dan katanya juga ini mulai hari ini pemerintah akan memulai sosialisasi penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk membeli minyak goreng curah. Nah kita cek ya bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Tia Anissa di Pasar Palmera, Jakarta Barat. Tia, pantauannya bagaimana Tia tentang peduli lindungi ini? Ya selamat pagi David, Gracia dan juga saudara. Hari ini pemerintah mulai menerapkan aturan baru terkait penjualan dan juga pembelian minyak goreng curah di mana masyarakat yang akan membeli minyak goreng ini harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Namun kalau dari pantauannya pagi hari ini di Pasar Palmera, Jakarta Pusat, sebagian besar pedagang ini masih belum mengetahui terkait aturan tersebut dan masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi. Sehingga hingga pagi hari ini pun para pedagang masih menjual minyak goreng curah ini seperti biasa. Ada beberapa yang sudah mengetahui terkait penggunaan aplikasi peduli lindungi ini, namun hingga pagi hari ini pun mereka masih menjual biasa, belum menggunakan penggunaan aplikasi peduli lindungi karena memang belum mendapatkan kode respon cepat atau QR code yang biasanya bisa mereka dapatkan dari sistem informasi minyak goreng curah atau si mirah. Sehingga masyarakat kalau Anda datang ke Pasar Palmera pagi hari ini untuk membeli minyak goreng curah ini masih seperti biasa, Anda bisa membeli yang kiloan seperti ini dengan harga 16.000 rupiah per kilogram. Atau juga bisa dengan yang lebih kecil, 1.4 kilo ini harganya 4.000 rupiah saja. Nah kalau sesuai rencana pemerintah, sosialisasi penerapan aplikasi peduli lindungi ini akan dilakukan selama 2 pekan, yaitu dari tanggal 27 Juni hingga tanggal 10 Juli 2022. Artinya pada tanggal 11 Juli nanti, masyarakat yang akan membeli minyak goreng curah ini harus menggunakan aplikasi peduli lindungi. Dan nantinya para pedagang minyak goreng curah rakyat ini akan sudah memiliki QR code yang didapatkan dari si mirah dan para pembeli yang akan membeli minyak goreng curah ini harus memindai kode QR tersebut. Jika hasilnya berwarna hijau, pembeli tersebut bisa membeli minyak goreng curah, namun jika merah maka tidak bisa membeli minyak goreng curah. Jika masyarakat tidak memiliki aplikasi peduli lindungi atau belum memiliki aplikasi tersebut, ada opsi lain di mana para pembeli ini tinggal menunjukkan nomor induk kependudukan kepada penjual. Dan nanti para penjual ini akan mencatat NIK yang ada di KTP tersebut barulah mereka bisa membeli minyak goreng curah. Dan nantinya para pembeli ini jika sudah diterapkan aturan penggunaan peduli lindungi bisa membeli minyak goreng curah maksimal ini 10 kg per hari dengan harga Rp14.500 per liter atau Rp15.500. Namun yang jadi pertanyaan apakah ini akan memudahkan masyarakat atau justru mempersulit? Karena walaupun dengan adanya peduli lindungi ini tujuannya untuk mengawasi dan memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan harga, namun kita juga harus memikirkan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki aplikasi peduli lindungi, yang tidak disertai dengan adanya internet. Sementara demikian kembali ke studio. Terima kasih Tia Nisa melaporkan langsung dari Pasar Palmerah.